Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu topik dari teknik pembuaran yaitu bottom hole assembly basic and design Jadi saya akan menjelaskan dasar-dasar apa itu bottom hole assembly apa tujuannya dan bagaimana desainnya Jadi bottom hole assembly itu disingkat juga sebagai BHA itu merupakan bagian bawah dari dillistring yang mempengaruhi lintasan bit sehingga membentuk trajektori dari suatu sumur Jadi BHA ini letaknya ada di bagian bawah dari rangkaian dillistring dan dia tujuannya itu untuk membentuk trajektori dari suatu sumur Nah komponennya itu bagian secara umum bisa dilihat dari gambar seperti ini Di paling bawahnya ada bit ada DHM yaitu down hole motor ada crossover, sub, stabilizer, drill color dan di atasnya ada heavyweight drill pipe Nah jadi tujuan desain BHA sendiri itu adalah untuk memberikan kecenderungan arah yang sesuai yang sesuai dengan trajektori sumur yang telah direncanakan Jadi BHA ini harus memberikan kekuatan bagi bit untuk mempecahkan batuan atau bisa disebut sebagai WOB Wcon bit lalu juga harus cukup resistif karena proses penggerusan batuan dan juga harus memberikan driller kendali untuk mengontrol arah pemboran Jadi BHA ini membantu bagi driller untuk menentukan arah pemborannya bisa kita lakukan direksional atau bisa juga lurus Nah terus ada faktor-faktor yang menentukan yaitu ada bit side force, kemiringan bit, hidrolika, formation dip, dan formation rock properties Lalu dalam BHA ini ada susunan rangkaiannya bagaimana dia bisa nge-build up inklinasi dan bagaimana dia bisa lurus mempertahankan inklinasi tersebut Jadi ada vertical hole assembly ada build up assembly ada hold assembly dan ada drop off assembly yang akan kita jelaskan satu persatu Nah pertama vertical hole ini merupakan susunan rangkaian yang umumnya digunakan untuk membor tegak lurus dari permukaan sebelum titik belok atau kick off point atau bagian setelah drop off section Jadi rangkaian ini tujuannya untuk mengebor secara lurus tegak lurus, vertical jadi untuk membuat sumber vertical Nah ini bisa dilihat rangkaiannya ini ada pun susunannya bisa digambarkan sebagai berikut pertama ada bit ada monial driller akan kita jelaskan nanti apa itu monial driller lalu ada stabilizer driller stabilizer driller dan stabilizer dan seterusnya lalu ada build up assembly dimana assembly ini tujuannya untuk membuat inklinasi memperbesar sudut kemiringan jadi kita menempatkan stabilizer di dekat bit itu intinya sehingga akan memperkecil jarak titik tangensial dari bit lalu ketika ada pembebanan stabilizer akan menjadi titik tumpu peralatan dan memberikan efek menggeser pada arah bit sehingga memperbesar sudut kemiringannya jadi itu namanya adalah prinsip fulcrum nah dalam untuk membuat sudut inklinasinya semakin besar kita harus membuat VOB nya semakin tinggi dan ukuran monial driller nya kecil lalu RPM nya itu kecil apabila formasi lunak umumnya rangkaian itu seperti ini yaitu ada bit ada sub lalu rimer mono driller stabilizer drill color stabilizer dan 90 feet drill color selanjutnya yaitu drop off assembly ini merupakan kebalikannya dari yang tadi daripada build up assembly tadi jadi ini kita membuat bit ke bawah lagi jadi jarak titik tangin sil ini diperbesar dengan menempatkan stabilizer lebih jauh dari bit kalau yang tadi kan kita mendekatkan stabilizer kepada bit kalau ini stabilizer nya kita jauhkan dari bit jadi gaya gravitasinya cenderung menarik bit ke arah sumber vertikal lubang jadi dia akan lurus lagi ke bawah dapat bisa dilihat ini merupakan prinsip pendulum lalu umumnya drop off assembly ini berbentuknya bit model driller rimer drill color stabilizer drill color stabilizer 90 feet drill color dan stabilizer nah untuk perubahan yang besar untuk perubahan sudut yang besar disarankan WOB nya kecil RPM nya besar untuk formasi lunak ukuran monial driller nya besar dan ukuran drill color nya kecil di atas rimer kalau mau sudut yang kecil kita dianjurkan WOB nya besar RPM nya kecil pada formasi lunak lalu gunakan monial driller yang besar lalu kurangi jarak bit sama rimer lalu ada hold assembly nah ini setelah kita membentuk inklinasi nah kita gunakan hold assembly untuk mempertahankan sudut kemiringan lubang bor yang telah dicapai jadi ini gunanya untuk mempertahankan sudut jika kita udah melakukan build up lalu kita ingin mempertahankan sudut tersebut kita gunakan hold assembly ini jadi ini prinsipnya mengimbangi pembebanan dan titik tangan cial nya sehingga dia gak membuat apa gak membentuk sudut juga gak menguranginya jadi dia tetap sudutnya nah lalu susunannya beberapa sebagai ini ada 4 ini bisa di pause untuk melihatnya lalu letak BHA itu disini sudah dijelaskan tadi ada di bagian bawah drill string jadi ini ada drill string bisa kita lihat dari paling dari paling atas di permukaan sampai ke bit jadi letaknya itu disini di daerah drill color ini jadi ada dari bit sampai ke antara drill pipe sampai kepada drill color itu ada biasanya dipasang HWDP atau heavyweight drill pipe jadi BHA ini ada disini lalu komponen-komponennya ini secara umum ada heavyweight drill pipe atau HWDP drilling jar drill color stabilizer rimmer downhole motor sub dan bit nah ini merupakan secara umumnya BHA ini ada bit lalu ada juga di atasnya motor untuk menggarakan bitnya lalu ada drill color nah ini crossover juga untuk menyambungkan lalu ada drill color lalu ada heavyweight drill pipe dan setelah itu ada drill pipe sampai ke permukaan nah selanjutnya adalah HWDP jadi fungsinya ini sebagai transisi berat antara drill pipe ke drill color nah dia bentuknya menyerupai drill pipe agar lebih mudah dalam handingnya dan juga sebagai pemberat yang fleksibel pada rangkaian directional drilling dan juga kalau untuk dikecil itu sebagai rangkaian pemberat juga untuk menggobar lubang yang relatif kecil diameternya jadi dia dinding pipa ini lebih tebal lebih tebal daripada drill pipe tool joinnya juga lebih besar terus biasanya bagian tengah dan bagian tool join dilapisi dengan bahan pengeras tambahan jadi HWDP ini dia lebih tebal dan lebih berat daripada drill pipe biasa lalu ada konstruksinya bisa dilihat bagi berikut lalu ada drill color drill color ini memberikan beratan yang cukup pada drill bit pada saat operasi pemboran jadi dia sebagai pemberat juga untuk memberikan WOB yang cukup pada bit untuk bisa menggerus batuan dan juga untuk membuat drill string dalam kondisi tegang untuk mengurangi bending stress dan juga kerusakan pipa karena VTU atau kelelahan pada pipa dia juga memberikan stiffness atau kekakuan pada BHA untuk direksional control jadi dia membuat rangkaian itu menjadi kaku karena dia akan berat lalu drill color ini ada jenis-jenisnya yang pertama ada slick drill color dia permukaannya halus nah terus ada spirit drill color nah karena yang slick itu dia mudah menempel sama dinding sumur sehingga dibuatlah yang spiral sehingga itu mencegah terjadinya differential sticking lalu yang terakhir ada monal drill color atau non-magnetic ini yang disebutkan tadi ini merupakan drill color yang terbuat dari non-magnetic steel alloy untuk menghindari pengaruh magnetik terhadap peralatan survei lalu ada stabilizer jadi ini berfungsi untuk menjaga arah pembawaan sesuai dengan yang diinginkan dan juga untuk mengurangi tangan shell menyentuh bagian dricular pada formasi jadi ini untuk mencegah dia menempel juga untuk mempertahankan lubang sumur juga fungsinya dan penempatannya itu ada tiga pertama yang konsep pendulum tadi dimana kita tempatkan stabilizer jauh dari bit sedangkan untuk yang full chrome untuk menaikkan inklinasi kita tempatkan stabilizer dekat dengan bit lalu untuk stabilizer kita tempatkan stabilizer dia harus seimbang biar dia bertahan untuk dia mempertahankan sudut tersebut selanjutnya merupakan drill bit jadi drill bit atau pahat board ini merupakan alat yang berfungsi untuk menggerus batuan ketika mengebor sumur minyak atau gas jadi drill bit ini terletak di ujung bawah dari BHA jadi alat ini berputar yang biasanya terdiri dari dua atau tiga cone yang terbuat dari bahan yang paling keras biasanya baja tungsten carbide dan atau sintetis dan bisa juga natural diamond kita bisa lihat ini cara kerja drill bit jadi dia berputar rotary drill bit dia menggerus batuan di bawahnya bisa kita lihat ini masinya ya lalu jenis-jenisnya ada tiga pertama ada drag bit lalu ada roller cutter bit lalu ada fix cutter bit masing-masing akan dijelaskan pertama drag bit ini merupakan salah satu drilling bit yang tertua yang masih tetap dipakai sampai saat ini umumnya digunakan untuk pengebaran dangkal dan tidak memiliki bagian yang bergerak jadi ini kaku ya jadi bagian cone ini tidak berputar jadi dia berputar bersama-sama dengan body bitnya nah keuntungan itu dia tidak memerlukan bantalannya kuat dan bersih karena tidak ada bagian yang berputar seperti rolling cutter bit lalu dia juga cocok digunakan untuk formasi yang lunak lalu ada rolling cutter bit nah ini cone-nya bisa berputar ini memiliki kemampuan mengembal atau menembus batuan dari rolling cutter bit ini dia tergantung pada offset dari cone-nya jadi offset itu dia sudut yang dibentuk oleh sumbu cone terhadap titik pusat dari body bit jadi dia cone-nya ini bisa berputar beda dengan drag bit beda dengan drag bit yang tadi nah rolling cutter bit ini juga dibagi menjadi dua jenis ada melted cutter ada insert bit untuk melted cutter ini dia terbuat dari baja lalu untuk kalau yang insert bit dia terbuat dari bahan tungsten carbide nah dari kedua jenis ini dia ciri-cirinya kalau untuk formasinya lunak dia giginya panjang seperti yang digambar ini giginya tajam sedangkan kalau formasi keras giginya pendek karena kalau memakai gigi yang panjang untuk formasi untuk formasi keras dia bisa patah makanya dia memakai gigi yang agak tumpul ini yang tumpul untuk formasi yang keras lalu yang ketiga ada fixed cutter bit jadi dia gak memiliki bagian yang bergerak seperti rolling cutter tadi jadi struktur cutting dan body bit ini berputar sebagai satu bagian jadi ini lebih upgrade-nya yang daripada drug bit tadi fixed cutter bit ini ada dua jenis juga pertama ada natural diamond bit lalu ada PDC bit atau polycrystalline diamond compact nah kalau natural diamond bit ini dia terbuat dari diamond body bitnya lalu dia cocok untuk formasi abrasif yang sangat keras dan juga bahan yang bagus ini dia umurnya panjang namun tingkat penetrasinya lambat untuk PDC ini bahannya dia artificial diamond jadi diamond buatan artificial diamond lalu cutternya akan tajam dengan sendirinya karena kristalnya tergross secara terus menerus ketika setiap lapisan aus atau hilang dan juga ketahanan benturannya seperti tungsten kerbit lalu kita ada beberapa metode untuk bagaimana kita memilih bit pertama ada metode cost per foot lalu ada specific energy lalu ada bit nullness lalu ada offset well bit record dan geological information pertama ada metode cost per foot jadi metode ini kita menghasilkan nilai cost per foot rendah pada formasi atau bagian lubang yang telah ditentukan jadi dari berbagai bit yang disediakan kita pilih yang cost per foot yang paling rendah nah itu yang itu yang kita pilih agar kita bisa mengefisienkan dana yang ada namun kelemahannya kita kita memerlukan data pengukuran dan peramalan footage waktu rotasi dan waktu trip yang akurat karena waktu trip ini kan sangat gak tentu ya karena waktu trip ini kan dimana waktu bit itu dikeluarkan dan dimasukkan ke lubang nah waktu trip itu dia bisa berubah-ubah gak tentu gak tetap jadi ini kelemahan dari metode ini jadi dia cost per foot nya juga bisa naik secara tiba-tiba ketika operasi pemburan menembus formasi yang keras dan juga turun secara tiba-tiba jika formasinya tiba-tiba lunak lalu ada specific energy ini metodenya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan 1 unit volume dari batuan jadi persamaan yang bisa dilihat di samping SA sama dengan 1 di kali W kali N per R kali PR lalu ada metode bit dullness bit dullness ini merupakan derajat ketumpulan dari bit yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam memilih bit jadi bit yang terkikis itu sama sekali tidak efisien jadi harus segera ditarik dari lubang bor dan juga meningkatkan total drilling cost nya jadi dia ada kode dari 1 sampai 8 contohnya T1 hingga T8 jadi T itu menunjukkan tooth jadi semakin tinggi angkanya dia semakin terkikis jadi misalnya T1 sampai T8 contohnya T1 berarti 1 per 8 tooth nya itu telah terkikis sama juga dengan B itu maksudnya bearing jadi kita pilih bit yang lebih tinggi kode angkanya dari yang sebelumnya digunakan nah ini ada tabel dual bit grading dari IADC jadi ini ada contohnya example nya ada 8 kolom dimana kolom 1 dan 2 ini merupakan cutting structure nya jadi yang 1 ini inner yang 2 ini outer bagian terluarnya jadi antara 0 sampai 8 jika 0 itu tidak ada kehilangan tooth nya tapi kalau semakin ke angka 8 dia akan semakin kehilangan tooth nya untuk 3 itu merupakan dual karakteristik nya contohnya ini BT BT merupakan bisa kita lihat disini BT ada broken tooth and cutters jadi ini merupakan karakteristik dual nya berdasarkan huruf-huruf yang ada ini lalu kolom keempat ini ada location jadi lokasi dimana dia rusaknya lalu ada 5 itu merupakan bearing and seal nya lalu ada X disini merupakan gauge nya yang ke 6 ini gauge lalu ada 7 itu dual karakteristik yang lain berdasarkan nomor 3 juga yang ke 8 ini merupakan alasan dia dikeluarkan nah ini alasannya contohnya ini DTF DTF artinya ada don't hold to failure jadi terus ada juga offset well built record dan geological information jadi dia kita metode ini berdasarkan data-data pengobaran dan data-data geologi yang ada contohnya dari logsonic itu kan bisa digunakan untuk memberikan informasi perkiraan kekuatan batuan disamping membantu menentukan tipe beat yang lebih cocok lalu ada juga ini record record beat yang sudah dilakukan selanjutnya ada reamer reamer ini dia memiliki cutter ini kita bisa lihat cutter nya itu untuk memperbesar lubang bor dan juga sebagai stabilizer gula membantu mempertahankan lubang bor lalu ada sop atau sambungan jadi sambungan ini merupakan penyambung antara tool dengan tool di atasnya yang bervariasi jenisnya ada shock shock atau bisa juga beat shock nah bisa kita lihat ini kecil aja kalau yang bagian sini ini merupakan pin kalau yang ini merupakan box nya nah jenis shock ini ada contohnya ada shock shock sama cross over shock dimana kalau shock shock ini dia mengabsorpsi vibrasi dan beban shock yang dapat terjadi karena aksi cutting oleh beat karena kan makanya dia dipasang di dekat beat supaya dia meredam getaran yang dihasilkan oleh proses cutting itu dan untuk cross overnya dia digunakan antara drill string dan drill collar jadi sambungannya ini untuk menghubungkan dua pipa dengan ukuran yang berbeda contohnya drill collar dengan drill pipe jadi kita sambungkan dengan cross over nah ini contoh pemasangannya jadi ini merupakan drill pipe yang di atas ini merupakan drill collar yang bawah lalu kita sambungkan menggunakan cross over dimana pin dari drill pipe itu masuk ke box thread dari cross over nah ini masuk lalu pin thread dari cross over akan masuk ke box thread dari drill collar jadi mereka bisa tersambung lalu ada drilling jar dia membantu melepaskan langkahnya pemboran ketika terjadi jepitan dengan memberikan sentakan ke atas nah bisa kita lihat seperti berikut bagaimana cara kerjanya jadi ini terjadi jepitan antara drill pipe sama drill collar ini terjepit nah jadi dipasanglah drilling jar dengan kita menarik ke atas rangkaiannya dia akan memberikan sentakan dia akan tersentak ke atas bagian bawahnya sehingga terangkat juga yang bagian terjepit tadi nah itu contoh bagaimana cara kerja drilling jarnya lalu ada downhole motor ini merupakan pemutar bit yang terletak sedekat mungkin dengan bit jadi dia gunanya untuk menggerakkan bit namun jadi bagian atas itu gak usah berputar juga jadi dia hanya menggerakkan bit saja sehingga rangkaian atasnya gak ikut berputar dia berputarnya karena aliran fluid jadi makin kuat aliran fluidanya akan menambah kecepatan berputarnya bit bisa kita lihat gambarnya jadi dia ada bearing assembly juga lalu ada transmisi untuk meneruskan gerakannya lalu dalam kita mendesain BHA ini ada prosesnya pertama kita desain drill collar lalu ada poin-poin yang harus diperhatikan jadi max outside diameter dari drill collar yang ada itu harus dapat digunakan dengan baik dan juga bisa di fish dengan baik dan cocok dalam operasi pengoboran lalu ada berat dari BHA itu sendiri harus kita perhatikan poin-poinnya ada WOB ada buoyancy lalu ada safety factor juga lalu dalam pemilihan sambungan harus kita perhatikan juga bagaimana bending strength ratio-nya bagaimana stiffness ratio-nya dan bagaimana kapabilitas torsinya lalu ada stabilisasi dan persyaratan direksional yang lain dalam pemilihan drill collar ada ini ada tabel bagaimana rekomendasi drill collar untuk berbagai seksi lubang sumur contohnya ada 12 1 per 4 kita direkomendasikan drill collar dengan 8 cm ini contohnya nah dalam prosedur pemilihan drill collar yang baik pertama kita tentukan dulu buoyancy faktor dari berat lumpurnya ada BF sama dengan 1 kurang mat white per 65,5 lalu kita hitung panjang panjang collar yang dibutuhkan untuk mencapai white combat yang diinginkan jadi ini bisa kita lihat rumusnya 1 dikurang WOB per 0,85 kali BF kali berat DC di udara lalu untuk sumur yang berarah kita gunakan DC length sama dengan DC length vertical per cos E dimana E itu sama dengan inklinasi sumur lalu kita tentukan ini juga penting juga untuk menentukan titik netralnya atau neutral point bisa kita lihat di contoh soal sebagai berikut dimana tentukan lokasi titik netral dari apa yang sudah diketahui ini ada matte density-nya WOB-nya berapa panjang dricolor-nya dan panjang HWDP-nya nah jadi panjang titik netral point-nya sama dengan WOB per WDC kali BF didapatkan 426 feet namun karena dricolor kita hanya panjang yang 400 sehingga pasti titik netralnya itu ada di HWDP jadi kita hitung lagi titik netral di HWDP dengan rumus sebagai berikut nah didapatkan 61,51 feet jadi titik netralnya itu ada di 61,51 feet dari bawah dari HWDP jadi di atas di atas dari bawah HWDP 62 feet ke atas itu titik netral point-nya lalu ini penentuan berat dricolernya berdasarkan OD dan ID dricolor itu sendiri nah contohnya dricolor dengan OD 4 inci ID-nya 2 inci itu beratnya itu 32 pounds per foot ini contoh jadi ini tabelnya untuk menentukan berat dricolor kalau ada stiffness jadi stiffness ini merupakan kekakuan jadi BHA itu harus kaku ya harus memiliki stiffness yang cukup untuk menstabilkan BHA dan juga mengoptimalkan ROP dan mencegah pembentukan key seat ledges and dog leg jadi semakin besar dricolor itu dia semakin kaku BHA-nya coefficient stiffness itu sebenarnya momen inersia dikali elasticitas yang semadulus lalu ada BSR merupakan relative stiffness dari box ke pin dari sebuah sambungan jadi itu merupakan kesimbangan antara dua sambungan dan bagaimana kondisinya dalam rotational cyclinal environment jadi rumusnya adalah Z box dikurang Z pin dimana Z itu adalah modulus selanjutnya adalah stiffness ratio atau SR jadi SR ini mengukur kekakuan sambungan dalam transisi antara dua jenis pipa berdasarkan pengalaman lapangan dalam transisi dari satu color atau pipa ke yang lain SR ini gak boleh melebihi untuk routine drilling dia gak boleh melebihi 5,5 lalu untuk rough drilling dia tidak boleh melebihi 3,5 jadi maksudnya dua jenis pipa ini jadi dia misalnya antara dricolor dengan drill pipe nah jadi di rumus ini OD dengan ID yang digunakan itu bukan dari sambungannya bukan dari sub tapi bisa dari drill pipe atau dricolor dari dua jenis pipa yang tadi nah ini merupakan daftar pustakanya yang kita buat dalam penjelasan ini ini sumber-sumbernya ya mungkin itu saja penjelasan dari basic and design dari bottom hole assembly terima kasih banyak telah menonton video ini kami harap ini dapat bermanfaat bagi anda terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati